Pada santai Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bener 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 Pak Haji Banyak pelajaran sahabat Al-Fahar Dari Pak Widodo Ini salah satu jemaah kita Luar biasa ya Tuh ini semakin macet Semakin berdatangan tuh jemaah yang lain Semakin padat Semakin macet karena posisinya Ini tepat di depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Al-Bahar Dan di video kali ini Saya bersama rombongan Jemaah Haji dan Sofa Amanah Mau jalan-jalan ke kota Taif Kita baru Free fare di kamar nih Kamarnya Cakep banget dan kita cek Piyunya sekarang Bismillah tuh langsung ke Masjid Haram Sayang sekali Ke hadang sama ini kalau gak ada ini Kak Bahnya langsung kelihatan Parking si Amir aja Di Belakang sana Kelihatan tuh Kita jump Bismillah tuh Nah ini parking Jemaah Haji Leguler Yang dari kawasan Ajijiah Sisa Dan Raudho Hotel Jana Driyah pun jelas terlihat ya Masya Allah Barakallah Tuhan Ini orang makannya apa ya Suaranya lepas Ya Allah Makannya makan apa ya Suaranya lepas Dan Baiklah sahabat Al-Bahar Kita sekarang mau prepare Terlebih dahulu saya doakan Buat sahabat Al-Bahar semua Mudah-mudahan Berkah rizkinya bisa segera sampai Nyusul datang kedua tanah suci Amin Menjalankan ibadah Amin 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 Perkenalkan dulu Saya disini bersama dengan Pak Abah Abah Karni Abah Karni Dari mana Pak? Dari Pekanbaru Dari Pekanbaru Sudah siap semua Sudah siap semua Kita skip dulu Nanti kita sambung Ketika kita sudah sampai Di kota Taif Pokoknya ikuti terus Jalanan di kota Taif Menuju ke kota Makkah Seperti ini Siang hari ini Ini meskipun sekarang Masih Dalam Musim panas Tapi Udara dan cuacanya Di Taif Sejuk Enak banget Udah gitu Nuansanya itu yang Berbau romantis Gitu ya Buat kita senang Dia yang lebih rada Pokoknya Ya Buat sahabat Al-Bahar Nanti Sempatkan untuk Mampir Ke kota Taif Bila perlu Ajak-ajak kita Biar barengan Oh Ya Allah Oke Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sahabat Al-Bahar Kita sekarang Sudah sampai Di Kota Taif Tepat sekali Di depan Masjid Abdullah Ibn Abbas Ini situasi Dan kondisinya Subhanallah Tambah rame Jemaah itu Tambah berdatangan Jadi seperti ini Kalau Rangkaian pelaksanaan Ibadah haji itu Sudah beres Jemaah Ziarah Ke kota Taif Warna kota Taif Ini memang Terkenal luar biasa Perjuangan Rasulullah Da'wah tentang Islam di kota Taif Tuh Masuk Udah dari Thailand Masjid Allah Masjid Allah Nah Sore kita skip Kita sekarang Berpindah posisi Kita ziarah Sekarang nih Sebelum ziarah Kita briefing dulu Supaya Jemaah Tahu semua Terima kasih Tuhan 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 Sembong ke toilet Masjidnya Nah nanti yang sudah punya wudhu Kita bisa pasangan Masjid Allah Yang belum wudhu Ibu-ibu silahkan Toilet Ya Lagi kecil Dan sebagainya Lagi kebukul lagi disini Nantinya Pakaiannya 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 Tapi lihat rombongan kita Ini rombongan kita Atau bukan Kalau melihat pakai pakaian Nanti ngikut-ngikut Akhirnya Wadah tahu jalannya Dan terserah dulu Kemana tahun Sebenarnya Apulah 15 Mudah-mudahan Allah memberikan Keperbukaan Kita semua Bidang kesehatan kepada kita semua Amin 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 Nah ini Yang dilakukan oleh jemaah Ketika sampai ke Muta Taib Yang pertama Ziarah ke Abdullah Ibn Abbas Salah satu sahabat Sekaligus keponakan Nabi Ahli tafsir yang Luar biasa Jemaah yang lain Sama halnya Melakukan ziarah Seperti Jemaah yang kita kawal Mudah-mudahan Ziarah kita Ziarah makmul Allah berikan Keberkahan Untuk kita semua Amin Ya Arfala Alamin Juga buat sahabat Al-Bahar Saya doakan Mudah-mudahan Segera sampai Datang kedua tanah suci Dan bisa ziarah ke Kota Taib Di sisi lain Bagaimana kita lihat Jemaah haji Indonesia Baik leguler Atau plus Dan yang lain sebagainya Juga Ini ada jemaah Indonesia juga Suami istri Melakukan Ziarah Berpayu Sekarang kita mau Ke masjid Masya Allah Tambah rame nih Semakin siang Semakin rame 5A dari Bangladesh Masya Allah Ini sih sebenarnya Belum Belum Terlalu rame Segini Nah sekarang Kita ziarahnya Sudah Jemaah sudah Sholat Saatnya kita Kumpul kembali Untuk Saling tunggu Karena memang Macet banget Kalau kita tidak Saling tunggu Di sini ada Jemaah Kita nih Assalamualaikum Pak Haji Apa kabar hari ini Masya Allah Perasaan hari ini Tambah ganteng Merepon sedikit Klu Sedikit klu Ya Pak Haji Boleh kepo-kepo enggak Boleh Silahkan Untuk yang keberapa kali Datang ke sini Baru sekali Baru sekali ini Oke Bagaimana perasaannya Pak Haji Senang Saya salut di dalam masjidnya Masjidnya luar biasa Mantap ya Subhanallah Perjalanan kemarin Hajian bagaimana Pak Haji Enak Yang jelas itu Konsumsinya luar biasa Teman kami yang Teman akrab kami Justru kekurangan makanan Bagaimana ambil kami Tapi dengan Pak Haji sendiri Alhamdulillah Lancar ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Berkah ya Untuk ukuran kami Cukup baik Subhanallah Mudah-mudahan itu tandanya Kita Mendapatkan gelar Haji Mabrur ya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Oke Bagaimana Komentar Pak Haji Melihat Banyak sekali Jemaah Haji yang ziarah Ke kota Taib Semua memiliki Tujuan masing-masing Tujuannya Ya seperti kita Sama-sama ziarah Sangat biasa seperti Kecuali kita itu Dan terus diri Karena banyak orang Tengah sana Justru Ternyata Memang Sejarah itu Apalagi yang kita Ziarahikan ini Abdullah Ibn Abbas Salah Ahli Tafsir Sekaligus sahabat Sekaligus keponakan Nabi Iya Baru sekali Mudah-mudahan Ziarah kita Ziarah yang Makbuloh Ini Jemaah Semakin berdatangan Pak Haji Semakin penuh Berarti tadi Kita datang Lebih awal Lebih bagus Seharusnya Lebih pagi Subuh Datang Biar lebih Longgar lagi Gitu ya Karena kita ini Banyak Kondisi Saat itu Ya Sikit lah Untuk Komentar Pak Haji Sendiri Mengingat sekarang Jemaah Haji Dari Indonesia Bener-bener luar biasa Bagaimana komentarnya Pak Haji Paling banyak Berarti tingkat kesadarannya Semakin tinggi Subhanallah Saya juga Insya Allah Kalau begini Pengen lagi Subhanallah Insya Allah Allah mudahkan Perjalanannya Pak Haji Untuk selalu datang Kedua tanah suci Mekah dan juga Madingan Khususnya Kita sudah berangkat Seperti ini Ternyata Surga itu Banyak yang mau Subhanallah Subhanallah Mudah-mudahan Kita semuanya Mendapatkan gelar Haji yang mabruri Ya Pak Haji ya Karena Kalau kita dapat Pahala gelar Haji yang mabruri Itu tidak ada Balasan yang pantas Selain daripada Jannah Surga Subhanallah Lihat sahabat Dan Pak Har Semakin berdatangan Jemaah Haji Dari Indonesia Dengan atribut Yang dikenakan Unik banget Oh iya Komentar Pak Haji Bagaimana dengan Atribut-atribut Yang dikenakan oleh Jemaah Indonesia Cukup bagus ya Cuman Setelah Batiknya Sama Sama semua Kalau tidak punya Ceritas Carinya agak susah Agak susah Betul sekali Pak Haji Benar Jadi batiknya Sama semua ya Ini kebetulan Tadi lupa Lupa dipakai Lupa dipakai Lupa 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 Karena kalau kita Lihat batik Semua Sama batiknya ya Subhanallah Oke baik Pak Haji Terima kasih banyak ya Semoga Pak Haji Juga ziarahnya Ziarah yang Makbuloh Hajinya Haji yang mabrur Juga mabruro Dan Allah Lindungi semua Supaya selalu Sehat Walafiat ya Amin Eh sekali lagi Kesini sama Keluarga Sama istri Subhanallah Insya Allah nanti Anak jatuh saja Terakhir Biasanya kita kenalan Di awal Ini kenalan Di akhir Boleh kenalan dulu Boleh Dengan bapak Siapa namanya Saya Bapak Widodo Bapak Widodo ya Cuman pensiunan Pekerindah Subhanallah Dari mana aslinya Pak Haji Saya dari Jogja Dari Jogja Saya 6 bersaudara Adik saya 5 Tapi belum ada yang Sajak berangkat Minimal umpro Insya Allah Mudah-mudahan Kedepannya Bisa Lebih gampang Lebih mudah Datang ke Dua Tanah Suti Yang agak aneh Kita ada rasa kangen Subhanallah Tepatan apa ya Subhanallah Luar biasa Luar biasa Apapun itu mudah-mudahan Semakin berkah ke depannya Oke terima kasih Tidak ada gunanya Kalau tidak buat ibadah Subhanallah Ini yang Perlu kita ambil nih Pelajaran nih Dari Bapak Widodo nih Buat sahabat El-Bahar Sudah dengar sendiri Uang itu tidak ada Apa-apanya ya Pak Haji ya Kalau kita tidak Pergunakan Untuk ibadah Ya enggak Sudah apa Sudah begini kita sadar Sadarnya Subhanallah Benar-benar Benar Pak Haji Banyak Pelajaran Sahabat El-Bahar Dari Bapak Widodo ini Salah satu jemaah kita Luar biasa ya Tuh Ini semakin macet Jemaah Yang lainnya Alhamdulillah Macet Banget Tuh Nah ini Ada juga nih Coba kita mau kita kepoin nih Terima kasih Pak Widodo Sekarang kita berpindah Ke Pak Ini nih Kenalan dulu Assalamualaikum Apa kabar hari ini Sehat Masya Allah Boleh kenalan dulu sebentar Ya saya Davies Rombongan dari Darussafa Darussafa ya PT Rombongan Darussafa Subhanallah Dari tadi saya perhatikan Sedikit melohok Kayaknya Melihat jemaah padat Seperti ini Bagaimana komentar Antim saya Agak takjub ya Yang ramai Disini ternyata Terbetulan ada di makam Yang depan makam Apu Yang melabas Sahabat Ternyata ramai Kita baru pertama kali Disini Suasanya cukup padat Subhanallah Benar Benar Kita warga Banyak jemaah Banyak yang Disini Dan tujuan Berziarah ya Sama halnya Dengan apa yang Kita inginkan Ya saya Walau Walau Kefhal Alhamdulillah Hei Apa kabar Hei A Ikutan Hei 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 Kefhali Hei Sini 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 Hei Jalan-jalan Ada Bapak Dede Ternyata Ikutan sama Siato Hei Hei Oke terima kasih Komentarnya Semoga kita semuanya berkah Amin Dan dapat gelara haji yang mabrur serta mabrur roh Juga ziarahnya ziarah yang makbuloh ya Amin Ini semakin berdatangan tuh jemaah yang lain Semakin padat Semakin macet Karena posisinya ini Tepat di depan Mahbaroh Abdullah Ibnu Abbas Salah satu sahabat nabi Sekaligus keponakan nabi Sahabat yang paling Paseh Dalam urusan tafsir Makanya kalau sahabat El-Bahar Suka banyak Lihat dan mendengar Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas Inilah makbarohnya di depan kita nih Insya Allah sahabat El-Bahar pun Berikutnya Dimudahkan oleh Allah Datang ke tempat ini Berziarah Ke Abdullah Ibnu Abbas Dari disini Di makbaroh ini bukan hanya Abdullah Ibnu Abbas aja Tapi ada salah satu makbaroh lagi Namanya Siti Jubaidah Siti Jubaidah Istri daripada Harun Ar-Rosid Jadi Siti Jubaidah pun dikebumikan Di lokasi yang ini di depan kita Istri Harun Ar-Rosid itu Salah satu perempuan yang rela Menghabiskan banyak hartanya Untuk membangun Fasilitas Air Untuk jemaah haji Dari Aropah Musdalipah Kemudian ke Mina Zaman dulu Sampai saat ini pun Masih ada bendungannya Masih ada bekas-bekasnya Subhanallah Mudah-mudahan sahabat El-Bahar Yang perempuan Juga Allah Limpah ruahkan rizkinya Dan bisa ikut berjuang Untuk membela agama Allah Dengan cara Membangun fasilitas Sarana untuk ibadah Untuk umat muslim Amin Sahabat El-Bahar Kita skip dulu Perjalanan kita masih panjang Nanti kita sambung Di tempat yang lainnya Karena ada banyak Tempat-tempat sejarah Seperti biasa Diakhiri dengan Makan siang Pokoknya ikuti terus Bismillah Dan sekarang kita berpindah posisi Ke Penyulingan Minyak wangi Nah ini situasi dan kondisinya Cukup rapi dan cantik sekali Jemaah juga sangat-sangat Menikmati suasana ini Tuh Jemaah Haji Indonesia Semangat banget disini tuh Dan ini Jemaah kita disini lagi Lagi mau foto-foto Tuh Ayo siap Masya Allah Sebarakallah Apa ini? Kereta apa ini? Satu, dua, tiga Tiga, dua Satu Keretanya kereta senja Kereta apa namanya Pak Haji? Kereta senja Kereta senja Masya Allah Bagus ya tempatnya ya? Siap, siap, siap Kita foto siap Siap Jadi keren 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 Wah ini coba lihat Tuh Jadi kelihatan semua Mantap ya Jadinya ya Bagaimana perasaannya? Wah Senang banget Jalan-jalan ke Taip ini bagaimana sensasinya? Indahnya Luar biasa Kemudian Apa namanya? Keren banget Keren ya? Keren Enggak nyangka banget ya? Ternyata di Arab Juga ada yang beginian Ya disini Ada lagi kan tempat lain Selain disini Ada Ada Ini hanya Salah satunya aja Ya pokoknya keren banget ya? Mantap Pokoknya nanti Siapa yang pergi umur Atau Haji Jangan lupa mampir ke Taip Ya? Taip Betul Keren abis Terima kasih Salah satu komentar dari jemaah kita Terkait dengan situasi penyulingan minyak wangi di Taip Keren Dan memang bener-bener keren tuh Dihiasi sintetis bunga-bunga Mantap dah pokoknya Dan ini kalau malam Pendatangnya orang Arab sendiri Santai disini Tuh Lagi foto-foto Ayo fokus Satu dua tiga Mantap Dimana lagi foto-foto-foto Ayo foto lagi disini Siap Sebentar Sebentar Kita foto lagi disini Tiga dua Satu Gimana kembali Bapaknya juga Enggak Sok-sok mau enggak Mau lewat Iya sok Silahkan Iya Ayo Siap Kamera roll action Satu dua Tiga Tiga Oke Nganas 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 Ngangan Ngangan Nganas 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 Lagi pada Lagi pada Lagi pada santai Assalamualaikum Assalamualaikum Bidadari Bagaimana nih Masya Allah Bagaimana perasaannya Senang 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 banget Nyangka Nyangka enggak sebelumnya Di Arab Ternyata mantap ya Yang kita ingat tuh Hanya Gurun pasir Ternyata ada juga Tempat seperti ini Mantap Tempat santai Begini Tapi ini Ngomong-ngomong Kalau sambil Ngopi Sama pala-pala Enak kayaknya Ya Makan 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 Gudu bawa Nanti Bekal Ya Lanjut Siap Kita lanjut Ke tempat makan Makan Nasi Arab Ini di Sebelah Ini di Ingkir jalan Di perkebunan Semua Karena memang Toif ini Terkenal dengan Ini Tanah yang Subur Itu semua Tentu saja Tidak lepas Daripada Yang telah Rasulullah S.A.W Ucapkan Ketuaif Kurang Mantap Rasanya Kalau tidak makan Nasi mandi Kepala kambing Kita cek Mantap Nasi mandi Kambing Sama ayam Masya Allah Tuh Bagaimana rasanya Mantap Mantap Ya Ajib Wow Masya Allah S.A.W Hai Sok Nasi ya Disiuk Disiuk Kita cek disini Kita cek disini Kita cek disini Udah dateng nasinya Kita cek Tuh Masya Allah Sok silahkan Selamat menikmati Siang bersetimut ayam Silahkan Selamat menikmati Kita cek Kesebelah sini Assalamualaikum Udah siap Selamat menikmati Makan siang Masya Allah Enak amin ya Gimana Udah dicobain belum? Wow Mantap Terima kasih Bu Ajib Gimana Masih sibuk Masih sibuk Ya udah lanjutin Lanjutin Kita cek Kesebelah sini Dulu Masya Allah Masya Allah Selamat menikmati Udah dicobain Belum? Belum Cobain Besar kesebelah sini Tuh Udah siap Udah cobain Gimana rasanya? Baru dagingnya Baru dagingnya gimana? Empuk Sok Ayo siap Silahkan Tuh Masya Allah Kayaknya belum dicobain Sebelah sini Ayo Ayo cobain Enak Enak Mantul Mantul Kita sekarang Mau makan dulu ya Oke Alhamdulillah Sekarang kita sudah Pindah nih Ke mobil Perjalanan Menuju pulang Karena tadi sudah makan Perjalanannya Sudah selesai Dan saatnya Kita sekarang Untuk Ke pulang Lagi kota Makkah Tapi sebelum kita Pulang ke Makkah Kita akan mampir Dulu di Mikot Manajil Al-Kabir Nah buat sahabat El-Bahar yang belum tahu Tempat Mikot Yang satu ini Kita akan kesana Sekarang Pokoknya ikuti terus Dan Jangan lupa Seperti biasa Like Komen dan subscribe Lihat Jalanan Buat sahabat Buat sahabat Buat sahabat El-Bahar Nanti Sempatkan Untuk mampir Ke kota Ta'if Bila perlu Ajak-ajak kita Biar barengan Oke Alhamdulillah Sahabat El-Bahar Sekarang kita sudah Sampai di Korna Manajil Al-Kabir Salah satu tempat Mikot Yang cukup Besar juga Disini ada Namanya Ini dalamnya Masjidnya Dan Ini suasana Di depan masjidnya Yang istimewa Disini Banyaknya Tempat wudhu Non toilet Tuh ini Untuk toilet semua Mulai dari sini Bahkan kebelakang sana Juga masih ada lagi Jadi tidak antri Jemaah ketika Ngambil Mikot disini Untuk urusan toilet Yang jadi Permasalahan Biasanya Di tempat Mikot itu Selalu di bagian Daripada toilet Tapi tidak Dengan di Korna Manajil ini Subhanallah Saya doakan Buat sahabat El-Bahar Mudah-mudahan Secepatnya Bisa segera Nyusul Datang ke Tanah Suci Bisa Mikot Di Korna Manajil ini Hingga Rumpal Alami Kita lihat disini Jemaah juga Tidak sedikit Yang sudah berpakaian Ikhram Baik itu Dari Indonesia Malaysia Dan Bahkan negara lainnya Tempat parking yang luas Dan Pokoknya ini Luar biasa lah Kalau menurut Kita ya Fasilitas untuk Jemaah Jadi kalau Situasinya seperti ini Ini Mikotnya juga Santai Tenang gitu Ada juga tempat Santai Seperti ini Tempat duduk Seperti ini Kita juga duduk di Ada Seperti ini Enak Untuk udara Dan cuaca Saat ini Saya juga Sangat mendukung Sekali Tidak Panas ya Mohonnya senang Sejuk Itu juga dimahas Sebagian yang baru pada datang Ada juga yang Sudah selesai Pokoknya Kilir Mungkin itu aja dulu Yang bisa saya sampaikan Dan yang bisa saya tunjukkan Di video ringan kita Mulai dari tempat makan Tapi di tois Kita sambung di jalan Juga sambung di konfer Sudah mudah Dengan video ringan kita ini Bisa menjadi Apa ya Yang rindu Bisa terobati Yang Belum sampai Bisa menjadi Semakin rindu Dan bisa segera Sampai ke sini Amin Biarabal Alhamdulillah Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Wabarakatuh